Afdolussodaqoti ayyu'allimal mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhohul muslim Nabi s.a.w. bersabda Seutama-utama sedekah Ternyata sedekah yang paling utama itu adalah Seorang muslim mengajarkan satu ilmu Kemudian saudaranya yang muslim tadi mengamalkan ilmu yang diajarkan itu Itulah seutama-utama sedekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa shafi'ina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yawmiddin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidina muhammadan abaduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah Subahanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbis rahli sadari wa yassirli amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Wala hawla wala quwata illa billahi al-ali al-azim Qadaqalallahu ta'ala fi kitabihi al-karim Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'u'izotil hasanah Al-ayat Ketua dan segenap jajaran pengurus masjid baitus salam Yang saya hormati Imam muazzin beserta seluruh petugas yang saya hormati Para orang tua kami tokoh masyarakat alim ulama cerdik pandai Hadirin hadirat bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Syukur Alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam yang mulia ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini Dalam rangka beribadah Solat maghrib secara berjamaah Lalu kemudian zikir dan juga doa berikut setelahnya kita melaksanakan kegiatan wirid pengajian Yang setiap perabu malam digelar di masjid kita ini dilaksanakan di masjid kita yang mulia ini Alhamdulillah pada malam ini kita dipilih oleh Allah yang ikut melaksanakan kegiatan pengajian ini dengan baik Mudah-mudahan kita semua diistikomahkan diberikan kekuatan iman sehingga kita merasa tentram dan tenang ketika melaksanakan satu kebaikan pun Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Nabi s.a.w. dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammada wa ala ali sayyidina muhammada Semoga kita semua tidak pernah merasa bosan dan jenuh untuk bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. Karena Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi Sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. Hai orang-orang yang beriman bersolawatlah kamu kepada Nabi Sampaikan salam kepadanya salam yang sempurna Maka Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Kita orang beriman juga tentu bersolawat kepada baginda Rasulullah s.a.w. Kebaikan salam itu akan kembali kepada kita Walaupun makna dari salam itu doa Ya Allah sampaikan berikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Tapi salam itu kita ucapkan Kita bacakan Kemudian pahalanya datang ke kita Pemurah enggak Allah pak? Pemurah Kita mendoakan Nabi Tapi kita yang dapat pahala Man salla alaiya salatan wahidah Sallallahu alaihi biha ashram Siapa yang bersolawat kepada aku Sekali saja kata Nabi Allah bersolawat kepadanya Allah beri rahmat kepadanya Sepuluh kebaikan Allah memberikan rahmat kepadanya Sepuluh kebaikan Dihapus sepuluh keburukan Diangkat sepuluh derjat Sekali salawat dapat tiga puluh Kebaikan sepuluh Kesalahan dihapus sepuluh Derjat diangkat sepuluh derjat Tiga puluh kan pak? Baca sekali saja salawat Makanya jangan Kita merasa Kalau salawat itu tak berarti Berguna jelas hadisnya Hadisnya riwayat Imam Muslim Ayatnya jelas Allah bersolawat Memberikan rahmat kepada Nabi Para malaikat Mendoakan Nabi Kita orang beriman Kita umbatnya Nabi Bersolawat juga kepada Nabi Mau pakai kata Sayyidina Mau tidak pakai Sayyidina Tak ada masalah Jangan diperlibatkan lagi Karena terkadang Gara-gara Sayyidina Malas salawat Di sana Solatnya Khutbahnya pakai Sayyidina Tak usah ke situ lagi Di sana tak pakai Sayyidina Tidak usah ke situ lagi Kadang-kadang terjadi pak Terjadi di masyarakat Padahal itu khilafiyah Beda Itu perkara furuk Tidak perkara yang Yang besar dalam agama Yang besar itu Dalam masalah ini Adalah solawatnya Sallallahu Rabbuna Alain nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Enak tak pak Tenang kita Masa solawatan Dibilang bid'ah Aneh itu Sedapnya kayak gitu Dengarnya apa lagi Ayo tempeleng Itu berang Jangan sampai pula Main tempeleng kan Para orang tua kami Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemarin Kita sudah membahas Tentang adab Di majlis ilmu Kita sudah bahas Bagaimana etika Dan akhlaknya Sekarang kita lanjut Pengajian kita Di kitab Al-Fawa Idul Mukhtaruh Kalangan Zaid bin Ibrahim bin Smaid Ini tentang Ad-da'watu Ilallah Mengajak Orang Kejalan Allah Da'wah ini Bapak ibu Bukanlah tugas Para ulama Saja Itu perlu kita Garis bawahi Da'wah itu Semua kita Punya peran Semua kita Punya peran Profesinya Sebagai Pedagang Berda'wah Melalui Dagang itu Berprofesi Sebagai Politisi Berda'wah Seogianya Dengan Perpolitikan Itu Berprofesi Sebagai Ustadz Sudah pasti Pak Yang ajak Orang Ngajak orang Berprofesi Sebagai guru Ya pastilah Bahwa Berda'wah itu Tugas kita semua Dia bukan hanya Dibebankan Kepada Para ulama Kalau bapak Ibu Berda'wah Di pasar Mengajak orang Ke jalan Tuhan Itu Tidak ada Masalah Tidak ada Masalah Ada orang Mencuri Kita larang Itu Da'wah Ada kawan Suka Nipu Misalnya Dalam Berdagang Itu Jangan lagi Nipu Luruskan Aja Timbapaskan Aja Timbangan Itu Da'wah Mengajak Orang Ke jalan Allah Setiap Apapun Yang dilakukan Oleh kita Dalam rangkali Iklai Kalimatillah Untuk Meninggikan Kalimah Allah Mengajak Manusia Mendekat Kepada Allah Itu Da'wah Jadi Tidak semua Tidak Mesti kita Harus Menjadi Pencerama Menjadi Ustadz Baru Boleh Berda'wah Enggak Ngajak Namanya Tapi Kalau Berpat Ya Itu tugasnya Ulama Itu tugasnya Para Ulama Jangan Berpat Misalnya Keluar Patwa Kawan Di pasar Hukum Menipu Itu Kalau Dikit Boleh Itu Patwa Jadi Kalau Misalnya Itu Baik Kalaupun Itu Dianggap Sedikit Yang Ditipu Dipatwakan Itu Boleh Itu Yang Enggak Betul Padahal Dalam Patwa Ulama Itu Mau Besar Mau Sedikit Penipuan Itu Tetap Dipandang Haram Berbohong Misalnya Itu Berbohong Itu Memang Ada Yang Dibolehkan Tapi Tidak Halal Sama Dengan Ketika Kita Makan Daging Babi Misalnya Tapi Kondisinya Darurat Berada Di Tengah Hutan Tidak Ada Yang Mau Dimakan Yang Ada Cuman Bangkai Babi Kalau Kita Tidak Makan Mungkin Kita Bakal Mati Maka Saat Itu Dibolehkan Kita Memakan Sekedar Untuk Menjaga Ruh Kita Sekedar Lombak Rupanya Daging Itu Sekedar Menjaga Saja Itu Tidak Boleh Makanya Bahasanya Bukan Halal Dia Dibolehkan Pada Saat Tertentu Pada Saat Tertentu Dibolehkan Makanya Urusan Dakwah Itu Umum Dia Kalimatnya Guru Seorang Dai Juga Sebenarnya Makanya Guru Itu Kan Pahlawan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Mestinya Guru Guru Itu Memang Tinggi Honornya Tinggi Gajinya Mestinya Kan Di Jepang Waktu Kejadian Pengeboman Pengeboman Hiroshima Itu Pemimpinnya Itu Bilang Kumpulkan Semua Guru Dosen Bawa Kemari Guru Yang Dikumpulkan Orang Orang Yang Mendidik Jadi Kumpulkan Mulailah Kita Bergerak Lagi Karena Memang Dari Pendidikan Itu Berangkat Semua Orang Kalau Sudah Berilmu Pengetahuan Punya Nilai Nilai Pengetahuan Ada Akhlaknya Melatih Kedisiplinan Itu Kan Melalui Proses Pendidikan Tidak Bisa Serta Merta Kita Langsung Disiplin Kalau Tidak Melalui Proses Pendidikan Yang Paling Disiplin Kalau Di Kita Aparat Tentara Polisi Memang Disiplin Makannya Polisi Tentara Itu Tidak Boleh Lama Lama Dijatah Waktu Makannya Kalau Kita Lantak Alas Itu Mau Satu Jam Makan Tidak Sambil Ngobrol Sampai Nanti Jadi Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Kita Akan Bahas Tentang Dakwah Kepada Allah Itu Bagaimana Komentar Komentar Bagaimana Faedah Faedah Yang Disampaikan Oleh Imam Apa Namanya Zain Ibrahim Bin Smith Al-Habib Zain Ini Dalam Buku Al-Fawaid Al-Mukhtara Ini Keutamaan Berdakwah Di Jalan Allah Subhanahu Ta'ala Kola Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Rujukannya Ini Afdolus Sodakoti Ay Yu'allimal Mar'ul Muslimu Ilman Thumma Yu'allimuhu Akhahul Muslim Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Seutama Utama Sedekah Ternyata Sedekah Yang paling Utama Itu Adalah Seorang Muslim Mengajarkan Satu Ilmu Kemudian Saudaranya Yang Muslim Tadi Mengamalkan Ilmu Yang diajarkan Itu Itulah Seutama Utama Sedekah Sodakoy Yang paling Utama Itu Ternyata Bukan Mesti Dengan Uang Da'wah Mengajar Manusia Itu Mengajarkan Orang Itu Memberitahu Ternyata Itu Sodakoy Yang paling Utama Kata Nabi Dikasih Tahu Anak-anak Dikasih Tahu Jemaah Kadang-kadang Asal Naik Sendalnya Itu Ada Da'wah Di Kita Semua Kita Ikut Berpartisipasi Mesti Juga Mohon Maaf Petugas Masjid Yang Menugur Jemaah Juga Kita Berda'wah Kita Tegur Ini Batas Sendal Tapi Kata Ustaz Apa Kemarin Ada Nama Ustaz Hayat Ba'idillah Zikri Namanya Ada Kesalahan Kata Penulisan Di Teras-teras Masjid Dia bilang Batas Suci Padahal Sebenarnya Belum Tentu Sendal Orang Itu Tidak Suci Makanya Yang paling Tepat Bahasa Yang Dinggunakan Itu Batas Sendal Atau Sepatu Ya kan Bukan Batas Suci Sampai Kemaripun Dia boleh Berarti kan Kalau Sendalnya Dianggap Suci Sama Dia kan Dan Di luar Itu kan Batas Seseorang Seseorang Melekat Tujuan Pengurus Tujuan Kita Sebenarnya Itu Jangan Sampai Sendal Yang Dibawa Dari Mana Mana Sepatu Yang Dibawa Dari Mana Mana Itu Naik Lagi Kesitu Karena Ini Tempat Sudah Dianggap Suci Dan Bersih Makanya Yang Paling Pas Itu Tulisannya Batas Sendal Itu Dia Kalau Orang Medan Stop Sendal Atau Sepatu Itu Stop Dia Macam Di pasar Jadi Bahasa Stop Jadi Bapak Ibu Jemaah Yang Diramati Allah Menyampaikan Sebuah Ilmu Kepada Orang Dan Orang Itu Mengamalkan Ilmu Yang Disampaikan Itu Ternyata Adalah Sedekah Yang Paling Utama Tidak Mesti Kami Yang Ustadz Ini Menyampaikan Ilmu Bapak Kita Jumpa Dengan Kawan Kita Berdiskusi Berdialog Kasih Ilmu Itu Juga Bagian Dari Da'wah Sedekah Sodakoh Yang Paling Utama Tapi Bukan Berarti Nanti Karena Dapat Ilmu Itu Kawan Berda'wah Saja Sodaqoh Kata Ustadz Tidak Mau Bapak Bapak Bersedekah Gara Gara Dengar Hadis Ini Tidak Pula Tidak Ternyata Itu Bagian Dari Sodakoh Yang Utama Sodakoh Karena Beda Sodakoh Itu Bahasanya Lebih Umum Ada Sodakoh Ada Infa Ada Zakat Itu Bahasa Dalam Quran Dalam Agama Kalau Kalau Sodakoh Itu Lebih Umum Senyum Kepada Saudaramu Itu Bagian Dari Sodakoh Senyum Lewat Kota Impa Jangan Disenyumin Pak Diisi Katanya Senyumin Soda Kan Enggak Harus Ada Isinya Baru Bersedekah Kepada Saudara Ketemu Sama Kawan Ketemu Dengan Sahabat Ketemu Sesama Jemaah Lemparin Senyum Sodakoh Tapi Kalau Infak Kepada Materi Infak 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 Kan Duri Dari Jalan Sodakoh Sodakoh Bahkan Mohon Maaf Hubungan Suami Istri Kata Nabi Juga Sodakoh Heran Sahabat Bagaimana Pula Ceritanya Hubungan Suami Istri Itu Sodakoh Bagaimana Kalau Seorang Laki Laki Yang Sudah Punya Bini Pigijajan Keluar Itu Nabi Bilang Begitu Makanya Hubungan Suami Istri Pun Itu Dianggap Sebagai Sodakoh Bersedekah Saja Kalau Tak Mampu Berobat Ibu Yang Derahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Satu Bagian Dari Dakwah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Berkata Nabi Isa Alayhi Salam Man Man Ta'allama Wa'amila Wa'allama Yudu'a Aziman Fima Lakuti Samawat Barang siapa Yang Mengajarkan Satu ilmu Wa'amila Dan Kemudian Dia Mengamalkannya Kayak kami Kami Sampaikan Ilmu Kami Amalkan Juga Kan Tak Boleh Juga Kan Pak Nyampaikan Aja Tapi Dia Sendiri Tidak Mengamalkan Wa'amila Dia Amalkan Karena Memang Azab Yang Paling Berat Itu Nanti Di Adap Allah Kata Nabi Adalah Asyad Dul Azabi Indallahu Yawmal Qiyamah Alimun Layan Fa'umin Ilmi Yang Paling Dahsat Azab Itu Nanti Adalah Seorang Alim Seorang Pencerama Seorang Ulama Yang Menyampaikan Ilmu Kepada Orang Tapi Dia Sendiri Tak Mengamalkan Apa Yang Dia Sampaikan Berat Rajin Berdakwah Rajin Memberikan Ilmu Tapi Dia Sendiri Tak Mengamalkan Makanya Sebenarnya Dakwah Ini Kayak Kami Pencerama Ini Yang Paling Utama Bagi Kami Adalah Kami Mampu Mengamalkannya Disampaikan Kepada Orang Dan Kita Sudah Pernah Mengamalkan Dan Rasul Mencontohkan Itu Nabi Tidak Pernah Menyampaikan Sesuatu Yang Belum Diamalkan Memang Luar Biasa Kalau Nabi Misalnya Sedekah Kadang-kadang Ustaz Tuhan Tidak Banyak Duit Cerita Infak Sudah Kau Ustaz Tuh Kelebihannya Keutamaannya Begini Ayatnya Jelas Hadis Jelas Tapi Kadang Lewat Depan Ustaz Kota Impa Tuh Lewat Disenyum Tuh Kadang-kadang Tapi Mudah-mudahan Ustaz Ustaz Kita Disini Tidak Kayak Gitu Bawa Ajalah Dua Ribu Tiga Ribu Tapi Bisa Besar Kayak Yang Punya Banyak Uang Tapi Ikut Berpartisipasi Tereteng Bunyi Sedap Juga Walaupun Bunyi Bunyi Recehan Jadi Orang Yang Berada Di Jalan Da'wah Itu Manta Allam Wa Amilah Orang Yang Mengajarkan Dan Juga Dia Amalkan Apa Yang Ia Sampaikan Tadi Wa Allama Dan Kemudian Dia Mengajarkan Lagi Yudu'a Aziman Dia Dianggap Sebagai Pendakwah Mengajak Ke Jalan Allah Sebagai Sesuatu Yang Besar Aziman Luar Biasa Fi Malakutis Samawat Di Malakutis Samawat Di Langit Bahwa Orang Yang Belajar Orang Yang Kemudian Diajar Diamalkannya Orang Yang Mengajarkan Itu Merupakan Para Da'i Yang Sangat Dahsat Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diagungkan Oleh Allah Bahkan Dibangga Banggakan Oleh Allah Dihadapan Para Para Malaikat Kan Ada Hadis Populer Orang Yang Mau Duduk Bermajlis Kemudian Mereka Mengingat Allah Membacakan Al-Quran Tadar Rasul Nahu Saling Belajar Maka Mereka Akan Mendapatkan Ketentraman Dikelilingi Para Malaikat Allah Juga Menyebut Mereka Di Hadapan Orang Orang Yang Ada Di Sekitarnya Di Hadapan Para Malaikat Dibangga Banggakan Makanya Ada Manusia Ini Yang Tidak Terkenal Di Bumi Tapi Terkenal Di Langit Terkenal Makanya Tidak Bisa Menghakimi Orang Tidak 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 Kayak Wais Al-Qurni Itu Di Hadapan Masyarakat Dibilang Setengah Gila Kerjanya Gembala Kambing Tapi Ternyata Nabi Pernah Bilang Nanti Kalau Jumpa Sama Wais Al-Qurni Namanya Wahai Umar Wahai Ali Minta Doa Hidup Di Zaman Nabi Pernah Sekali Wais Al-Qurni Ini Ingin Bertemu Dengan Nabi Tapi Nabi Lagi Tidak Ada Di Rumah Ada Urusan Keluar Entah Perang Jadi Disampaikan Sama Istri Nabi Nabi Sedang Tidak Berada Disitu Dan Wais Al-Qurni Ini Menunaikan Haji Ke Mekah Jadi Tidak Bisa Berlama Lama Dan Harus Mengurus Ibunya Yang Sudah Tua Di Gendong Dari Negeri Yaman Sampai Ke Mekah Begitu Berbaktinya Wais Al-Qurni Jadi Ada Dia Pelihara Sapi Dari Kecil Dia Angkat Pagi Pagi Dia Angkat Sampai Bertahun Pagi Dia Angkat Sore Dia Angkat Kadang Dibawa Ke Bukit Di Gendong Rupanya Kalau Dilatih Sampai Besarpun Sapi Terangkat Sama Dia Berlatih Maka Itu Yang Dimintakan Rasul Itu Kalau Jumpa Sama Orang Ini Nanti Bernama Wais Al-Qurni Maka Minta Doa Umar Umar Bint Khotob Itu Orang Dijamin Masuk Surga Ali Bint Abi Tolib Itu Sahabat Nabi Dekat Tapi Jumpa Dengan Bernama Wais Al-Qurni Nanti Minta Doa Datang Sebuah Riwayat Bahwasannya Allah Subhanahu Ta'ala Mewahyukan Kepada Nabi Musa Pelajarilah Sebuah Kebaikan Dan Ajarkanlah Ia Kepada Manusia Kebaikan Apapun Yang Mau Kita Pelajari Itu Dan Ajarkanlah Kepada Manusia Karena Sesungguhnya Aku akan Memberikan Cahaya Bagi Orang Yang Mengajarkan Ilmu Dan Orang Yang Mempelajari Ilmu Tadi Kubur Apa Memberikan Nur Menerangi Kubur Kubur Mereka Sehingga Setan Pun Tidak Bisa Memadamkan Cahaya Itu Tempat Mereka Itu Jadi Bapak Ibu Ternyata Belajar Ilmu Ini Banyak Apanya Lagi Kedakwah Itu Ternyata Lebih Kesitu Dia Tekankan Bang Tentang Ilmu Tentang Belajar Tapi Ada Satu Kisah Orang Yang Asik Belajar Kayak Kita Ini Datang Setan Mengodanya Digoda Sama Setan Biar Dia Berangkat Dari Tempat Majlis Itu Setan Tak Sanggup Mengodanya Ini Masjid Dekat Dengan Pasar Cimana Caranya Kata Iblis Kata Setan Apabila Dia Keluar Dari Masjid Itu Mengoda Manusia Tak Mau Keluar Dia Dari Majlis Itu Keluar Ke Pasar Di Adunyalah Dua Orang Yang Sedang Berdagang Disitu Ini Pedagang Bawang Ini Pedagang Cabai Dibisikkanlah Sama Setan Kepada Pedagang Cabai Dan Pedagang Bawang Tadi Agar Mereka Berkelahikan Maka Muncullah Percekcokan Muncullah Percekcokan Antara Pedagang Bawang Dan Pedagang Cabai Ribut Mereka Datang Orang Yang Di Sekitar Pasar Itu Yang Melihatnya Itu Dilerainya Tidak Bisa Juga Tidak Bisa Dilerai Akhirnya Dia Pergi Ke Masjid Dia Umumkan Ada Orang Perkelahi Di Pasar Penjual Cabai Dan Penjual Bawang Akhirnya Majelis Itu Bun Bubar Begitu Cerdiknya Setan Menggoda Manusia Gara Gara Orang Cekcok Di Pasar Akhirnya Majelis Bun Bubar Begitu Cerdasnya Setan Karena Ini Tadi Orang Orang Yang Ada Di Majelis Itu Tak Mampu Dia Menggodanya Udah Dicongkel Congkel Mohon Maaf Bagian Bawahnya Agak Gatal Kadang Mau Gini Juduk Dibisikkan Ke Telinga Masih Ada Urusan Lagi Haji Nanti Dulu Kan Sebentar Antara Maghrib Isanya Pula Dia Lawan Tidak Mampu Rupanya Setan Ini Hebat Pula Dibuatnya Orang Kelahi Di Luar Diumumkan Kawan Itu Pula Ke Masjid Memang Kita Kalau Ada Orang Kelahi Tah Apa Di Situ Bisa Jadi Bubar Pengajian Tuhan Kemana Mau Lanjut Lagi Kalau Jemaah Sudah Heboh Semua Sudah Pada Kabur Semua Keluar Itu Cerdasnya Setan Menggoda Manusia Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Limuaz Min Jabal Bin Jabal Radiyallahu Anhu Hina Baathahu Ilal Yaman Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Kepada Muaz Bin Jabal Radiyallahu Anhu Ketika Dia Mengutus Muaz Ini Ke Negeri Yaman Ya Muaz Liyayyah Diallahu Ala Yanaika Rojulan Min Ahli Syirki Khairul Laka Min Ayyakuna Laka Humur Na'am Hai Muaz Allah Akan Berikan Satu Hidayah Di Hadapan Mu Nanti Seorang Lelaki Dari Ahli Syirik Orang Mushrik Dari Ahli Syirik Tapi Allah Berikan Hidayah Khairul Laka Yang Lebih Baik Dari Engkau Daripada Berbagai Nikmat Yang Ada Pada Dirimu Hari Ini Karena Muaz Bin Jabal Itu Sahabat Dekat Nabi Memiliki Kenikmatan Yang Banyak Kewaraan Keabidan Yang Luar Biasa Muaz Bin Jabal Ini Orang Yang Sahabit Taat Kepada Allah Kan Ada Cerita Muaz Yang Populer Menjadi Imam Ketika Dia Diangkat Jadi Pemimpin Di Satu Daerah Mungkin Diamant Inilah Akhirnya Jemaah Komplen Kenapa Muaz Bin Jabal Memimpin Sholat Nisha Dibuatnya Seperti Yang Dilakukan Nabi Rokaat Pertama Surat Al-Baqarah Rokaat Kedua Surat Ali Imran Akhirnya Jemaah Pun Bubar Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Tak ada Jemaah Belakang Lagi Langsung Mereka Komplen Mengadu Kepada Nabi Itu Zolim Sahabat Muaz Itu Pemimpin Yang Rasul Kasih Imam Kami Iya Pak Lalu Ditegur Oleh Rasul Muaz Muaz Kemari Dulu Ketika Ketika Disampaikan Kenapa Masyarakat Komplen Karena Saya Baca Seperti Yang Rasul Lakukan Saya Baca Al-Baqarah Rokaat Pertama Rokaat Kedua Al-Imran Karena Gitu Gak ada Kami Bubar Doya Rasul Kata Muaz Orang Yang Di Belakang Saya Itu Wahai Muaz Kayak Kamu Yang Di Belakang Kamu Itu Gak Seperti Kamu Lagi Itu Kata Nabi Yang Di Belakang Saya Itu Kayak Kamulah Orang Yang Di Belakang Kamu Itu Jauh Gak Seperti Kamu Urusan Mereka Tidak Seperti Urusan Mereka Mau Ke Pasar Mereka Mau Cari Nafkah Mereka Mau Menggembala Maka Jangan Engkau Timbun Kat Fitnah Wahai Muaz Jadi Yang Pernah Terjadi Di Kisah Itu Yang Di Komplen Itu Memang Solat Panjang Solat Yang Cepat Itu Yang Kilat Itu Gak Pernah Terjadi Di Zaman Nabi Terjadinya Di Zaman Edan Ini 7 Menit 20 Rokaan 23 Rokaan Tuntas Tak Baca Subahan Rabbiyal Azim Heran Juga Kita Jadi Yang Di Komplen Itu Ternyata Solat Solat Lama Solat Panjang Bacaan Ayatnya Kalau Yang Ringkas Itu Ternyata Banyak Yang Penggemarnya Kan Bahkan Ada Yang Suka Pindah Pindah Kalau Ada Tiga Imam Solat Tarawih Kadang-kadang Di Masjid Itu Di Hapalnya Itu Kalau Hari Ini Imam Itu Agak Lambat Masjid 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 Yang Kencang Ini Kilat Cepat Nanti Bawaannya Memang Kesukaan Jemaah Itu Rata Rata Di Mana Mana Padahal Sebenarnya Entah Pernah Saya Sampaikan Saya Pernah Bertemu Dengan Pengurus Masjid Di Daerah Panam Masjid As-Saudri Namanya Itu Mereka Mencari Mencari Imam Yang Hafiz 30 Jus Dan Mereka Lakukan Semalam Satu Jus Satu Jus Solat Tarawe Awalnya Dia Cerita Awalnya Memang Toko Masrakat Pengurus Jemaah Tak Ada Satupun Yang Setuju Tapi Dia Bila Kita Tes Dulu Pak Rites Dulu Kita Kita Tes Dulu Kita Coba Dulu Kalau Memang Ia Tak Sanggup Nanti Baru Kita Kurangi Ternyata Katanya Pak Dites Orang Tua Ya Santailah Kan Agak Kencang Dikit Dibawanya Solat Tahun Berikutnya Semua Masrakat Itu Minta Satu Malam Satu Jus Ternyata Ikmat Terasa Enaknya Bisa Juga Dites Dicoba Ya Sebelum Solat Itu Kita Ini Ibadah Ya Yang Paling Perlu Kita Siapkan Sabar Sudah Didoktrin Juga Memang Bapak Ibu Ibu Namanya Kita Mau Satu Jus Ya Sabar Namanya Ibadah Ya Sabar Ya Itu Yang Didoktrin Ternyata Enggak Enggak Ada Pengurangan Tahun Depannya Jangan Lagi Satu Jus Kita Tetap Satu Malam Satu Jus 30 Malam Khatam Mungkin Barangkali Ditambah Juga Imam Yang Bawakan Solat Ini Kan Enak Penjiwaannya Terhadap Bacaan Bacaan Quran Itu Mungkin Sahdu Akhirnya Jemaah Pun Terbuai Merasa Kenikmatan Tuhan Adem Dibawanya Bukan Hanya Adem AC Tapi Hati Itu Adem Tempat Rata-rata Di Bekan Barunya Berase Masjid Orang Kalau Masalah Tempat Masjid Hampir Semua Kita Tengok Tidak Ada Yang Bising Lagi Karena Kalau Pakai Kipas Itu Kipas Kadang 20 Di Masjid Itu 20 Karena Dibuat 10 Masih Kepanasan Juga Tambah Lagi 20 Masjid Sebesar Ini 20 5 5 5 Tambah Di Imam Satu Lagi 21 Apalagi Yang Kipas Yang Apa Tuhan Besar Tuhan Bunyinya Kencang Memang Bising Pak Kalau Pakai Kipas Itu Rupanya Kan Udah Terasa Ada Pakai AC Sekarang Nyaman Tapi Apakah Ada Penambahan Penambahan Jemaah Setelah BerAC Tidak Usah Dijawab Pak Masing Masih Solat Banyak Tapi Kalau Pengajian Pengajian Baru Ngaji Di Luar Orang Ngaji Di Luar Ngaji Quran Dan Dimana Mana Kayak gitu Saya Tengok Jarang Ada Masjid Itu Yang Membeludak Jemaah Pengajian Kecuali Datang Ustaz Somad Datang Dari Jawa Misalnya Itu pun Pengurus Takut Juga Was Was Nanti Jemaah Tak Ada Malu Kita Sama Ustaz Betul Pak Jadi Memang Pengurus Menghimbau Terus RTRW Libatkan Siapa Lagi Simpul Simpul Masyarakat Yang Punya Masa Diajak Karena Kalau Datang Sekelas Orang Ustaz Somad Dai Nasional Datang Ustaz Somad Segini Jemaah Malu Kita Pak Malulah Pengurus Pak Haji Auzar Segikonya Pak Haji Punya Jemaah Siko Aduh Tak Tak Bisa Menengok Lagi Sama Ustaz Tuhan Demo Maaf Ustaz Lagi Lagi Jatuh Jatuh Pak Haji Belum Belum Lagi Kita Yang Lain Lain Nanti Dapat Marah Pula Dari Pak Haji Jadinya Kenapa Undangan Tak Disebar Rumah Azan Tuhan Copek Tidak Terasa Masya Ya Bapak Ibu Ibu Yang Dirahmati Allah S.W.T Begitu Ternyata Di Zaman Rasul Bagaimana Dakwah Itu Lebih Kepada Pentingnya Memiliki Ilmu Dan Belajar Itu Dan Menyampaikannya Bahkan Sekelas Mu'az Ketika Diutus Menjadi Pemimpin Di Regi Yaman Rasul Katakan Nanti Akan Ada Seorang Laki Laki Yang Lebih Mulia Darimu Lebih Baik Darimu Gara 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 Dakwah Yang Dia Lakukan Setelah Dia Masuk Kedalam Agama Islam Bapak Ibu Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah Bermanfaat Dan Berdakwah Itu Sekali Lagi Saya Sampaikan Itu Tugas Kita Semua Tugas Kita Semua Berdakwah Di bidang Apapun Yang Kita Geluti Sebagai Profesi Apapun Kita Setidak Tidaknya Dakwah Kepada Diri Dan Keluarga Ajak Diri Ajak Keluarga Kejalan Allah Subhanahu Wa ta'ala Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh